Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Insomnia Project Di video kali ini kita akan membahas cara memunculkan lampu notifikasi atau add gain notification di Samsung Galaxy A50s atau Samsung seri A terbaru ya Nah jadi di Samsung ini tidak memiliki lampu khusus untuk LED notifikasi kita akan memunculkannya tanpa aplikasi bantuan Oke langkah pertama silahkan kalian masuk ke menu setting atau ke menu pengaturan di handphone Samsung kalian Oke kita masuk ke pengaturan Kemudian kalian masuk ke menu tampilan Oke disini ada menu tampilan Kita klik menu tampilan Selanjutnya di bawah ada menu yang bernama add gain screen Kalian masuk ke menu add gain screen Nah kemudian disini ada add gain lighting Ini masih tidak aktif Untuk menghidupkannya Untuk menghidupkannya kalian tinggal geserkan saja ke sebelah kanan Sehingga berwarna biru Ataupun kalian bisa menghidupkan dan menonaktifkannya dari status bar di atas Ada menu khusus untuk add gain lighting Namun sebagai contoh kita langsung saja dari setting Kemudian kita klik menu add gain lighting ini Untuk mengatur tampilan gaya interaksi dan juga kelola Oke pertama kita setting dulu untuk tampilannya Untuk tampilannya kita pilih selalu saja Kalian juga bisa memilih selagi layar menyala Ataupun ketika layar mati saja Namun kita pilih yang kedua-duanya saja Jadi kita pilih selalu Oke jika sudah kita kembali Next selanjutnya ada menu gaya add gain lighting Ini merupakan untuk tampilannya ya Oke pertama disini ada efek Untuk efek disini hanya ada berapa pilihan Ada 4 pilihan Itu lampu sorot Seperti center Tampilannya seperti ini Kemudian ada juga gerhana Tampilannya seperti ini kurang lebih Dan juga ada hati Ini gambarnya love-love gitu Dan yang terakhir ada gelembung Ini kayak butiran-butiran gitu Oke misalkan kita pilih yang gerhana saja ya Biar kelihatan nanti saat dicontohkan Kita pilih gerhana Kemudian selanjutnya ada warna Di bawah untuk pengaturannya ada warna Misalkan kita pilih warna yang sedikit cerah Misalkan kita pilih warna kuning saja Oke next selanjutnya ada transparansi Ini merupakan ketebalan atau kecerahan dari warnanya Kita pilih rendah saja ya Agar warnanya tebal Seperti ini Next yang terakhir ada durasi Ini merupakan durasi lama Headgate screen ini muncul Kita pilih yang paling panjang ya Karena durasinya tidak begitu lama Ini hanya sekitar beberapa detik Jika sudah kita pilih selesai Next yang terakhir ada interaksi addg lighting Kita aktifkan saja Menu interaksi ini Seperti ini Karena jika kita klik Interaksi addg lighting ini berfungsi untuk Mengatur jika ada notifikasi Kalian bisa menghilangkannya Ataupun bisa membukanya langsung dari Notifikasi di addg lighting ini ya Silahkan kalian sesuaikan saja Dengan selera kalian Oke misalkan untuk kali ini Kita hidupkan saja ya Untuk interaksinya Biar kita bisa mengetahui Notifikasi langsung dari addg lighting Nah dan yang terakhir ada Kelola notifikasi Ini berfungsi untuk Mengatur aplikasi mana saja Yang mau diaktifkan notifikasi Menggunakan addg lighting Oke tadi ada whatsapp Kemudian kita tambahkan misalkan instagram Dan juga gmail misalkan Seperti ini Ataupun kalian juga bisa setting Semua aplikasi yang tersedia Tinggal hidupkan saja Maka akan otomatis semua aplikasi Memiliki notifikasi Seperti itu Oke jika sudah langsung saja Kita coba Dengan chat whatsapp Kita coba chat dari handphone Yang satunya lagi Nah maka Tunggu beberapa saat Maka akan muncul Addg lighting notifikasi Yang seperti ini ya Ketika hidup Ini Lampu Lightingnya nyala Dan ketika kita Di nonaktifkan Seperti ini Atau di kunci layarnya Lampu addg lightingnya Juga tetap menyala Seperti ini Oke mantap ya Jadi demikian Cara mengaktifkan Lampu notifikasi Tanpa aplikasi tambahan Di Samsung Galaxy A50s Semoga videonya bermanfaat Kalian bisa juga cek Untuk cara Membuat Lampu LED custom Di Samsung Kalian tinggal cek saja Videonya di deskripsi Sampai bertemu Di tutorial selanjutnya Hiduplah Dan bahagia Terima kasih telah menonton